Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kelas biologi SMA Kali ini kita akan belajar materi biologi kelas 10 Yaitu tentang babkingdomonera Untuk babkingdomonera ini akan saya bagi menjadi 2 video Dimana video pertama itu kita akan bahas tentang arkaibakteria dan eubakteria Nah di video kedua nanti kita akan membahas tentang kingdomonera dalam kehidupan Kita mulai saja kingdomonera yaitu membahas tentang arkaibakteria dan eubakteria Ya berikut adalah pentak konsep untuk kingdomonera Dimana kingdomonera akan dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu arkaibakteria dan eubakteria Untuk arkaibakteria sendiri nanti yang dipelajari hanya 3 yaitu arkaibakteria metanogen Kemudian halofil ekstrim dan termofil ekstrim Sedangkan untuk eubakteria nanti dibagi lagi menjadi 2 kelompok besar yaitu bakteria dan cyanobakteria Untuk bakteri dan cyanobakteria kita nanti akan belajar tentang ciri-ciri dari bakteri tersebut Kemudian struktur tubuhnya, cara reproduksi, serta peran bakteri dalam kehidupan Untuk peran bakteri dalam kehidupan ini akan ada di video yang kedua Ya sebelum kita bahas tentang kingdomonera lebih lanjut Kita ingatkan lagi tentang sistem 5 kingdom Dimana kemudian seluruh makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom atau kerajaan Yaitu monera, protista, pelantai, animalia, dan fungi Ya jika ingin mengetahui perbedaan diantara kelima ini Kalian bisa lihat lagi ke video-video sebelumnya yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup Kita mulai saja kingdomonera Dan dalam hal ini kita menggunakan sistem yang 5 kingdom Walaupun kemudian sudah berkembang lebih jauh lagi dari sistem 5 kingdom Namun di pelajaran ini kita pakai sistem 5 kingdom Kena hampir semua buku-buku SMA itu masih menggunakan sistem 5 kingdom Ya sebelum kita bahas tentang kingdomonera lebih jauh Saya akan perkenalkan istilah prokaryotik dan eukaryotik Apa itu? Prokaryotik itu adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti Nah kalau kita lihat ini adalah sel makhluk hidup Maka ini adalah inti selnya Inti selnya ini kalau kita lihat itu dibagi menjadi 3 bagian Yaitu pertama adalah membran inti Kemudian disininya adalah benang-benang kromatin Dan kemudian di tengahnya ini adalah anak inti atau nukleolus Nah kalau kita lihat disini berarti ada membran inti Nah kalau kita lihat kemudian ada sebuah makhluk hidup yaitu bakteri Dimana dia tidak memiliki membran inti Sehingga kemudian benang-benang kromatinnya tersebar di sitoplasma Nah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti Ini dikenal dengan istilah prokaryotik Sedangkan yang memiliki membran inti dikenal dengan istilah eukaryotik Untuk kelompok prokaryotik itu adalah seluruh anggota kelompok kingdomonera Yaitu bakteri dan ganggang miru Sedangkan sisanya yaitu anggota kingdom protista Kemudian fungi, animalia, pelantai Itu masuk ke dalam kelompoknya eukaryota Jadi selain bakteri dan ganggang biru atau kingdomonera Maka semua makhluk hidup itu adalah eukaryotik Sifat selnya Ya jadi monera itu adalah kelompok prokaryotik Yang dia sifatnya boleh uniseluler bisa juga multiseluler Namun sederhana ya Maksudnya multiseluler sederhana ini adalah Kalau kita melihat sistem di dalam tubuh makhluk hidup Di mana kita punya sistem pencernaan Ada sistem pernafasan Jadi ada fungsi-fungsi khusus Nah berbeda dengan yang multiseluler sederhana Walaupun kemudian dia terdiri dari sel-sel yang cukup banyak Dan bergabung menjadi satu Tapi mereka tidak ada pembagian tugas khusus Seperti layaknya di manusia Itulah maka kemudian dikenal dengan istilah multiseluler sederhana Kemudian kelompok monera itu bisa autotroph Bisa juga heterotroph Autotroph itu artinya bisa membuat makanannya sendiri Sedangkan heterotroph dia tidak dapat membuat makanannya sendiri Maka kemudian dilakukan dengan cara memanfaatkan organisme lain Atau bisa juga dengan cara absorpsi atau menyerap dari lingkungan Tapi kunci dari monera itu adalah prokaryotiknya ya Jadi ini ciri khas sekali Kalau prokaryotik sudah pasti masuk monera gitu Ya monera sendiri dibagi menjadi dua yaitu Eubacteria dan Archaibacteria Dan Eubacteria nanti dibagi lagi menjadi dua kelompok Yaitu Bakteri dan Cyanobacteria Lalu kemudian apa beda Eubacteria dengan Archaibacteria Ya perbedaannya terdapat di dinding selnya Ciri khas monera yang kedua selain dia adalah prokaryotik Yaitu dinding selnya mengandung peptidoglycan Jadi kalau ini adalah dinding sel Komposisi utamanya itu adalah peptidoglycan Sedangkan di bagian bawahnya ini adalah membran selnya Nah berbeda dengan makhluk hidup-makhluk hidup lain yang memiliki dinding sel Dimana dinding selnya bukan dari peptidoglycan Contoh kalau misalnya pelantai Itu dinding selnya didominasi oleh selulosa Nah kemudian apa beda Eubacteria dengan Archaibacteria Perbedaan utamanya adalah Archaibacteria itu tidak memiliki peptidoglycan di dinding selnya Lalu kenapa kemudian masuk ke monera Karena Archaibacteria itu adalah prokaryotik Maka dimasukkan ke dalam kelompoknya monera Ya kita bahas lebih detail tentang Archaibacteria Lalu kemudian kita bahas tentang Eubacteria Kita mulai dulu Archaibacteria Archaibacteria berasal dari bahasa Yunani Yaitu Archaio artinya kuno Kenapa dinamakan demikian Karena berdasarkan fosil yang ada Makhluk hidup pertama kali yang menghuni bumi Itu adalah Archaibacteria Kenapa demikian Karena Archaibacteria itu ternyata Dia mampu hidup pada lingkungan yang ekstrim Dan lingkungan ekstrim itu mirip dengan lingkungan kehidupan awal di bumi Dimana kemudian Bumi itu masih panas mengeluarkan uop-uop asap yang beracun Gunung apinya juga masih aktif Kemudian lautannya juga masih panas Kondisi lingkungannya belum ada oksigen Karena oksigen itu baru ada pada saat kemudian Tumbuhan itu muncul di muka bumi Waktu awal pembentukan bumi kan belum ada tumbuhan Nah oleh sebab itu maka Maluk hidup-maluk hidup yang besar Yang herbivora itu belum ada Nah penghuni bumi berdasarkan jejak fosilnya Itu adalah kelompok Archaibacteria Jadi makhluk hidup pertama kali yang menghuni bumi Itu adalah kelompok Archaibacteria Dan Archaibacteria ini masuk ke dalam kelompok Monera Karena dia tidak memiliki memberan inti Dan kemudian Archaibacteria dipisahkan dari kelompok bakteria Karena Archaibacteria di dingselnya tidak mengandung peptidoglikan Ya Archaibacteria di kelompokkan menjadi tiga ya Walaupun sebenarnya kelompoknya banyak Tapi di buku-buku SMA itu pelajarinya hanya tiga yang harus kalian ketahui Pertama adalah kelompok Archaibacteria metanogen Kemudian kedua adalah Archaibacteria halofil Kemudian Archaibacteria termofil Kita bahas satu-satu Yaitu Archaibacteria metanogen terlebih dahulu Ya kita mulai dari Archaibacteria metanogen Archaibacteria metanogen itu ciri khasnya adalah Dia anaerob yang ekstrim Artinya apa? Anaerob Berarti dia tidak memerlukan oksigen untuk hidupnya Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat bumi pertama kali terbentuk Itu belum ada oksigen Oleh sebab itu maka makhluk hidup-makhluk hidup yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya Belum ada gitu Nah oleh sebab itu maka kemudian organisme-organisme yang hidup adalah Organisme-organisme yang tidak memerlukan oksigen untuk metabolisme di dalam tubuhnya Nah karena Archaibacteria itu dia anaerob ekstrim Artinya apa? Keberadaan oksigen justru menghambat hidupnya Nah Archaibacteria metanogen ini maka kemudian banyak ditemukan di daerah-daerah yang Dia benar-benar anaerob ekstrim Artinya apa? Artinya dia benar-benar tidak Keberadaan oksigen itu minim sekali Contohnya di lumpur Di dasar rawak dan danau Saluran pernyertan Saluran pencernaan hewan dan manusia Kotoran hewan seperti ini Ini banyak Archaibacteria metanogen di dalamnya Serta di bawah lapisan es juga itu minim oksigen Nah fungsi dari Archaibacteria sendiri adalah sebagai pengurai Ciri khas kedua adalah Archaibacteria metanogen adalah dari kata nama metanogen Berarti bakteri ini mampu untuk menghasilkan gas metana Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengubah CO2 dan H2 itu menjadi gas metana atau CH4 Nah contohnya dari Archaibacteria metanogen itu adalah yang paling terkenal adalah metanobakterium Karena metanobakterium ini mampu menghasilkan gas metana maka banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan gas metana Atau dikenal juga dengan istilah biogas Ya caranya adalah manusia biasanya membuat instalasi seperti ini di mana ada kubah yang tertutup rapat Kemudian disini ada pipa untuk menyalurkan gas yang dihasilkan itu gas metana Kemudian disini dibuat lubang untuk memasukkan bahan-bahan untuk dibuat gas metana Nah kemudian disini adalah untuk mengeluarkan lumpur Maka kemudian dengan memasukkan bahan-bahan organik entah itu sampah ataupun kotoran manusia atau kotoran hewan Kemudian kita ketahui bahwa di kotoran manusia atau hewan itu mengandung teri metanobakterium Maka dia akan mengelola makanan tersebut menghasilkan gas metana Nah gas metananya kemudian nanti akan mengalir ke sini Dan kemudian tinggal disalurkan ke kompor-kompor untuk menyalakan kompor gas seperti layaknya kita membeli tabung gas Nah ini contohnya ya, ini perbuatannya Di mana ini untuk masukannya Kemudian nanti bahan-bahannya akan ada disini Bahan-bahan organik berserta dengan metanobakterium akan dimasuk disini Kemudian nanti ini untuk mengeluarnya aslinya sudah jadi seperti ini ya Ini untuk masukkan, ini untuk keluar Disini gas metana nanti akan terbentuk Kemudian ini pipa untuk keluarnya Nah kalau kemudian pipanya dibakar ini keluar seperti ini nih Kalau sudah lama Hanya dalam hitungan sekitar 3 sampai seminggu ya Ini sudah keluar banyak gitu gasnya Di dia itu ada wilayah yang dijadikan sebagai kampung biogas Di mana kemudian di setiap rumah itu ada instalasi biogas Jadi kalau ada sisa-sisa makanan, potongan-potongan daun Itu tinggal dimasukkan ke dalam sini Intinya kalau bahan itu organik, dia bisa untuk digunakan sebagai biogas Bahkan septic tank itu bisa juga kemudian dimasukkan ke dalam sini Sehingga kemudian nanti sisa-sisa kotoran manusia berserta dengan sisa-sisa dari bahan-bahan organik lainnya Itu akan diurai oleh metanobakterium dan akan dihasilkan gas Gasnya nanti dialirkan lewat sini ya Dan kemudian langsung masuk ke kompor-kompor di dalam rumah Dan kita lanjut ke materi berikutnya yaitu Archebacteria halofil Archebacteria halofil itu dia bisa hidup pada lingkungan berkadar garam tinggi Dari kata halofil itu artinya garamnya Vil itu suka, halo itu garam Jadi dia bisa hidup di kadar garam tinggi ya optimalnya itu sekitar 20% Nah kalau laut Indonesia itu 3,5% Maka kemudian dalam 1 liter air laut itu terkandung 35 gram Garam, sedangkan kalau misalnya 20% Berarti akan terkandung dalam 1 liter airnya itu terkandung 200 gram garam Jangan lupa kalau kalor garam tinggi itu bisa menyebabkan osmosis ya Artinya apa? Maluk hidup yang hidup di dalamnya Cairan tubuhnya itu akan keluar semuanya Karena larutan di sekitarnya itu jauh lebih pekat dibandingkan larutan yang ada di dalam tubuhnya Maka kemudian air itu akan keluar semua Sama seperti layaknya nggak harus optimal 20% lah Yang air garam biasa aja di laut itu Kenapa kemudian pada saat kita minum air laut itu dia tidak menyebabkan dahaga hilang Tapi melainkan tambah haus Karena pada saat kemudian kita masukkan air minum ke dalam saluran pencernaan kita Maka kemudian yang terjadi air-air di dalam tubuh kita itu justru kemudian lari ke pencernaan Jadi keluar dari tubuh kita Buat organisme yang kemudian hidup di dalamnya ya otomatis dia akan keluar ke dalam lingkungannya Maka kemudian terjadi kematian Maka kemudian kadar garam tinggi ini bisa digunakan sebagai pengawet Asinan Asinan itu kan menggunakan kadar garam yang tinggi Agak asin seperti itu ya Sehingga kemudian bakteri atau kuman penyakit itu tidak bisa masuk atau hidup di dalam Makanan yang berkadar garam tinggi atau Berkadar gula tinggi itu sama aja gitu ya Nah namun kemikian Arche bakteria itu mampu hidup di dalamnya Terutama Arche bakteri yang halofil Nah contohnya apa ada yang berkadar garam tinggi Ada contohnya nih Yaitu di Danau Great Salt Di Putah ya di Amerika Serikat Dan Laut Mati itu optimal Itu kadar garamnya mendekati 20% gitu Nah ini Danau Great Salt kenapa kemudian dia 20% Karena sekelilingnya di Karena danaunya dikelilingi oleh penungan Dimana kemudian Pada saat hujan Maka hujan itu akan membawa garam-garam mineral dan kemudian tertampung di Danau tersebut Nah uniknya danau ini outletnya atau Keluaran airnya itu gak ada Jadi maka kemudian siklus aja hujan masuk sini Hujan lagi masuk sini Sehingga kemudian kadar garam disini jadi lebih tinggi Karena dari penggerusan mineral-mineral yang terdapat di pergunungan tadi Maka kemudian jangan heran kalau kalian lihat di pinggir-pinggir Great Salt ini Itu dia kondisinya ini garam nih pinggir-pinggir seperti ini Bahkan kalau pinggirnya lebih lagi nih seperti ini ini garam nih Jadi tinggal di krok aja jadi gak perlu lagi kemudian dijemur airnya Tinggal di pinggir-pinggir ini semua garam Saking kadar garamnya tinggi Nah begitu pula di Laut Mati ya Laut Mati itu ada di antara Israel dengan Jordania Ini Laut Mati Sama kondisinya juga disini Perbukitan gunung batu seperti itu Maka kemudian pada saat hujan Maka airnya masuk ke Laut Mati Kemudian menguap Kemudian hujan lagi Kemudian menggerus mineral-mineral yang ada di bukit Bukit-bukit batu dan kemudian hati Sehingga kemudian kadar garamnya jadi tinggi Saking tingginya maka kemudian berat jenisnya jauh lebih berat Dibandingkan dengan berat jenis manusia Maka kemudian orang-orang yang kemudian berenang di Laut Mati Itu dia mengambang ya Seperti ini Dan bisa bikin manuver-manuver yang aneh-aneh gitu Seperti ini Ya ini kondisi pinggiran dari Laut Mati Dimana penuh dengan garam Jadi tinggal ngerok aja ya Enak sekali ini kayak gini Ya ini seperti ini Ini garam semua Kristal-kristal garam di pinggirnya Saking kemudian Kadar garamnya tinggi Sehingga kemudian jadi jenuh Seperti ini Ya ini juga garam semua di pinggir-pinggirnya Ya contoh dari Acrobacterial halophil itu adalah Halobacterium Kemudian halococcus Kemudian halorubrum Nah falinnya gampang Kalian tinggal lihat aja Kalau halo-halo-halo Ini berarti dia suka terhadap kadar garam tinggi Ya berikutnya adalah Archebacteria yang suka hidup di Kondisi suhu tinggi Dari kata thermophil Archebacteria thermophil Phil suka thermotus suhu Jadi archebacteria ini Senang hidup di kondisi yang panas Dan bahkan temperatur optimumnya Itu 60-80 derajat celcius gitu Biasanya kan suhu 70-75 Itu kan udah mati bakteri semua Nah kalau untuk Archebacteria thermophil Ini dia justru optimumnya Di 60-80 Nah kalau kita bicara tentang Kisaran 60-80 Berarti 100 derajat itu Dia kemungkinan besar Masih bisa hidup gitu Maka kemudian jangan heran Kalau kalian bertanya Pak apakah kemudian Di sumber air panas seperti ini Ada bakteri? Ada Yaitu biasanya Archebacteria thermophil Kemudian contoh yang paling terkenal itu Yang ditemukan Archebacteria thermophil itu Di Yellowstone National Park Di Amerika Serikat Ini sumber air panasnya seperti ini Saking panasnya itu Sekelilingnya botak Seperti itu ya Kayak gak ada tumbuhan Yang bisa hidup di dalamnya Nah ternyata di dalam sini Itu manusia masih bisa menemukan Archebacteria yang thermophil tadi Nah ini dia Air panas yang keluar dari pusat bumi ya Airnya keluarmu Tersembur ke atas seperti ini Ya ini dia Taman National Yellowstone National Park Ya seperti ini ya Kenapa namanya Yellowstone? Karena dia batunya kuning Seperti ini Menandakan bahwa ini Mengandung sulfur ya Mineralnya Mineral sulfur Ya Archebacteria thermophil itu Contohnya adalah Pilarobus Dimana dia mampu hidup Pada suhu 106 Sampai 113 derajat Celcius Ini dia Ini dia gambar bakterinya Ya demikian Untuk membahasan Archebacteria Selanjutnya kita akan bahas Tentang Eubacteria Kita mulai Eubacteria Ya seperti yang telah Diinformasikan sebelumnya Bahwa Monera dibagi Benda di dua kelompok Yaitu Eubacteria Dan Archebacteria Untuk Eubacteria Itu dibagi lagi Menjadi dua kelompok Yaitu Bakteri Dan Cyanobacteria Bakteri dikenal juga Dengan bakteria ya Nah Apa sih perbedaan Antara bakteria Dengan Cyanobacteria Perbedaan cuma satu Sebenarnya Kalau Cyanobacteria itu Bisa Fotosintesis Karena dia punya Klorofil Sedangkan Kalau bakteria Dia tidak bisa Fotosintesis Itu aja perbedaan Utamanya Nah kita bahas dulu Bakteri ya Kemudian nanti Baru kita bahas Di video selanjutnya Tentang Cyanobacteria Beserta dengan Peran Bakteri dan Cyanobacteria Dalam kehidupan Ya bakteri Sejarah penemuan bakteri Pertama kali Bakteri ditemukan oleh Antoni Van Leeuwenhoek Beliau adalah Saudagar dari Belanda Dan hobinya adalah Mengasah Kaca ya Kemudian berubah Menjadi lensa Nah lensanya inilah Kemudian Mampu untuk melihat Organisme-organisme Yang kecil Dan kemudian Diberi nama Dengan istilah Animal Kools Atau diterjemahkan Menjadi hewan kecil Nah mikroskop Buatannya Itu hanya terdiri Dari sebuah Lensa cembung Monokuler Jadi cuma satu Jadi kalau lihat Mikroskopnya Seperti ini Nah ini dia Lensa cembungnya Nah kalau pengen Ngamatin objek Objeknya ditaruh Di paku yang ini Di ujungnya Nah nanti Ngelihatnya Dari sebelah sana Dari depan Sebelah sana Kemudian terkena lensa Yang terduat dari kaca Yang diasah Sedemikian rupa Sehingga kemudian Bisa memperbesar Objek yang mau dia mati Ya jadi model seperti ini Objeknya ditaruh di sini Kemudian nanti kita lihatnya Dari atas sini Nah kayak begini nih modelnya Nah kayak gitu Cara melihat Dari menggunakan Mikroskop Antoni van Leeuwenhoek Mikroskop pertama kali Yang ditemukan oleh manusia Ya ini seperti ini ya Jadi ngelihatnya seperti itu Objeknya ditaruh di sini Ya ini contoh Sperma yang dilihat Di bawah mikroskop Antoni van Leeuwenhoek Jadi bentuknya Sudah kelihatan cukup jelas ya Sini ada kepalanya Kemudian diengkornya Ya kemudian Istilah bakteri itu Baru diperkenalkan Oleh Ehrenberg Ini orangnya Pada tahun 1828 Bacterium itu Diambil dari bahasa Yunan Yaitu baktinkov Yang memiliki arti Small stick Atau tongkat kecil Karena si Ehrenberg itu Pertama kali ngelihat Mikroorganisme yang kecil itu Balam bentuk batang gitu Jadi dianggapnya Sebagai small stick Kemudian diberi nama Baktinkov Atau ditejamakan Jadi bakterium Ya sekarang kemudian Kita belajar tentang Struktur dari bakteri Bakteri itu pertama Ukurannya dulu ya Ukuran bakteri itu Variasinya dari 0,12 sampai 200 mikron Jangan lupa 1 mikron itu Setara dengan 1 per 1000 milimeter Atau 0,001 milimeter Walaupun kemudian Walaupun kemudian bakteri Memiliki ukuran 0,12 sampai 200 mikron Tapi rata-rata Itu ukuran bakteri itu Antara 1 sampai Dengan 5 mikron Dan Bakteri yang paling Kecil di dunia Yaitu 0,12 mikron Itu contohnya Adalah mikoplasma Mikoplasma ini Ada di dalam Pembulu darah kita ya Kalau ini adalah Sel dalam merah kita Maka inilah Nah inilah mikoplasma Yang kemudian Sifatnya oportunis Dalam tubuh manusia ya Pada saat dayatan Tubuh kita tidak bagus Maka dia bisa menyebabkan Penyakit Kemudian bakteri terbesar Yaitu 200 mikron Itu Itu Tio Margarita Ini Tio Margarita Yang terbesar ya 200 mikron Ya struktur bakteri Berikutnya yang kita bahas Adalah bentuk dasar bakteri Nah bentuk dasar bakteri Itu dibagi menjadi 3 Yaitu kokus Basil Dan satu lagi Spiral Kokus itu kokus ya Bulat Basil itu batang Yang tadi ya Ehrenberg Yang berikan nama Baktinkov Atau small stick Karena dia melihat Pertama kali Bentuknya seperti ini Gitu ya Kemudian spiral Kemudian kita bahas Satu-satu Kokus dulu Kokus itu dari kata Kokus artinya Buah beri Jadi gak bulat Murni sih Jadi agak sedikit lonjong Seperti itu ya Nah Di alam bakteri itu Ada yang hidupnya Sendiri-sendiri Atau soliter Ada pula yang berkoloni Untuk bentuk kokus sendiri Nanti akan dibagi menjadi 6 Berdasarkan Dia hidupnya soliter Atau koloni ya Yang berkoloni juga Nanti bervariasi Yang pertama Monokokus Kalau misalnya Bentuknya Kalau misalnya Di alam bakteri tersebut Hidupnya sendiri-sendiri Ada juga yang hidupnya Dua-dua Dikenal dengan istilah Diplokokus Dari kata di dua ya Kokus itu bulat tadi Contohnya Neisseragonorea Menyebabkan kencing nanah Kemudian tetrakokus Hidupnya berkoloni Dan empat gitu ya Sini Satu, dua, tiga, empat Dan posisinya selalu seperti ini Kemudian ada juga Yang bentuknya Seperti kubus Jadi Mirip seperti tetrakokus Tapi dia dempet ya Dempet ya Empat pasang Jadi bentuknya seperti ini Kayak kubus Kemudian ada juga Yang bentuknya Mengumpul seperti buah anggur Ini namanya Staphylococcus Kemudian terakhir Ada lagi yang bentuknya Lurus Kayak rantai gitu ya Dikenal dengan istilah Streptococcus Dari kata strip Jadi kayak lurus gitu ya Ya selanjutnya adalah Bentuk basilus Yaitu batang kecil Untuk batang kecil ini Bakterinya Bentuknya dibagi menjadi tiga Yaitu pertama adalah Monobasil Kalau dia sendiri-sendiri ya Nah kalau kita menemukan Ada dua seperti ini Maka ini sedang melakukan Reproduksi Jadi cara membelah diri Jadi dari satu menjadi dua Intinya kalau ketemu seperti ini Mana sih yang Diplobasil Dengan yang monobasil Lihat aja nanti Yang dominan yang mana Kalau dominannya adalah Sendiri-sendiri Maka dia sebenarnya monobasil Nah kalau yang dua Itu benar-benar dua-dua Semua yang sepasang Nah ini namanya diplobasil Kemudian yang terakhir Streptobasil Mirip kayak streptococcus Hanya kalau Kokus kan bulat Kalau ini stripnya seperti Seperti ini ya Memanjang Seperti ini nih Manjang Ini manjang Ini juga Ini streptobasil Jadi cuma ada tiga Untuk basil Next berikutnya terakhir adalah Spiral Spiral ini ada tiga juga Dibagi Yaitu pertama adalah Spirosaita Kalau Spirosaita itu Spiralnya banyak ya Jadi kalau misalnya ini ada Gelombang gitu Nah gelombangnya itu banyak Ini namanya Spirosaita Tapi kalau kemudian gelombangnya hanya satu Itu namanya Spiral Jadi kalau kalian ingat Pelajaran fisika Satu gelombang itu kan Satu gunung plus satu lembah Seperti itu ya Nah ini bentuknya Kalau ini kan dua dimensi Nah kalau misalnya Spiral Itu bentuknya tiga dimensi Jadi kelekuk gitu ya Jadi kayak gini Seperti itu Ini namanya Spiral Tapi kalau kemudian Ada bakteri yang bentuknya Tidak satu Tidak satu gelombang penuh Atau utuh Maka dia disebut sebagai Vibrio Jadi kayak Vibrio itu kan koma Jadi cuma pelakukan gini doang Seperti ini Ngelakukan sedikit aja Itu namanya Vibrio Nah kalau Spiral itu Benar-benar dia sempurna ya Kalau misalnya Kalau di fisika itu Satu gelombang penuh Jadi terdiri atas Bukit dan lembah Ya tes contoh Ini apa? Nah kalau ketemu seperti ini Kalian lihat dulu Bentuknya apa Kalau bentuknya kokus Berarti kokus Kemudian dia kan memanjang Berarti streptokokus Seperti itu Kemudian ketemu ini Lihat dulu bentuknya kokus Spiral atau Basil Nah ini kan basil Nah sini sendiri Jadi monobasil Seperti itu Kalau ini bentuknya Spiral Kemudian kita lihat lagi Gelombangnya banyak gak Oh kalau banyak berarti Spirosaita Ya kayak gitu-gitu aja Untuk penamaan Biasanya ulangan Sering keluar juga sih Next berikutnya Struktur bakteri Struktur bakteri Dibagi menjadi dua Itu struktur dasar Dan struktur tambahan Katakan struktur dasar Karena struktur sebut Dimiliki hampir oleh Semua bakteri Apa aja itu? Dinding sel Semua bakteri punya Memberan plasma Sitoplasma Ribosom Kromosom Atau nukleoid ya Atau Rantai DNA Karena pada dasarnya Bakteri tidak dalam bentuk Kromosom ya Materi genetiknya Tapi dalam bentuk Rantai DNA Untuk informasi Lebih detailnya Nanti di kelas 12 Kemudian ada Inklusi Nanti kita jelaskan Satu persatu ya Ini struktur dasar Yang struktur tambahan Itu hanya dimiliki Oleh bakteri Bakteri tertentu Contohnya adalah Kapsul Atau lapisan nendir Flagellum Vilus Vimbria Vakuola Dan endospora Nanti kita bahas Satu persatu Kita mulai dulu Dari dinding sel Untuk struktur dasar Ya untuk struktur dasar Utama adalah Dinding sel Fungsinya ada sebagai Pelindung dan tekanan Fungsinya ada sebagai Pelindung dari tekanan Osmotik tinggi Dan pemberi bentuk Bakteri Nah dinding sel bakteri Ini tersusun dari Peptidoglycan Atau murainnya Inilah salah satu Yang membedakan Antara kelompok Dari bakteri Dengan yang Kingdom lainnya Ya kalau kita lihat Dinding sel bakteri Ini yang aslinya Originalnya Ini adalah Dinding sel bakteri Nah ini yang dia Mengandung murain Atau mengandung Peptidoglycan Sedangkan ini Sitoplasma nya Namun demikian Ada beberapa bakteri Yang dinding selnya Itu tidak terlalu tebal Tapi tipis Jadi kalau di animasiin Ini membran sitoplasma nya Ini dinding selnya Nah dinding pernya tipis Tapi mengandung Peptidoglycan Namun walaupun tipis Dia memiliki Membran luar Berbeda dengan Dengan tipe bakteri Yang ini Dimana Dia tidak memiliki Membran luar Tapi dia memiliki Dinding sel yang Mengandung peptidoglycan Dalam jumlah Yang cukup banyak Atau tebal Nah bakteri-bakteri Yang memiliki Peptidoglycan Yang cukup tebal Itu dikenal dengan Istilah bakteri Gram positif Sedangkan Untuk bakteri-bakteri Yang lapisan Peptidoglycan nya Sedikit Ini dikenal dengan Istilah gram negatif Ya jadi untuk Gram positif itu Peptidoglycan nya tebal Sedangkan untuk Gram negatif Itu peptidoglycan nya Tipis Gampangnya Gampangnya positif Berarti tebal Negatif Berarti tipis Nah orang yang pertama kali Mampu untuk menemukan Metode yang membedakan Dua tipe bakteri tersebut Adalah Hans Christian Gram Makanya kemudian Untuk menghormati beliau Dibelilah nama gram Yaitu gram positif Dan gram negatif Nah Hans Christian Gram ini Menemukan Cara pewarnaan bakteri Dimana pada saat Kemudian bakteri tersebut Dinewarnain dengan Gram staining Atau dikenal juga dengan Istilah pewarnaan Gram Gram itu dari nama dia Maka kemudian Bakteri itu Ya struktur dasar berikutnya Adalah memberan plasma Memberan plasma ini Letaknya Pas di bawah Dinding sel Dan fungsinya adalah Sebagai Mengatur pertukaran zat Dari dan ke dalam sel Jadi kalau misalnya Ada zat Pengen masuk ke dalam Bakteri Itu yang akan mengatur Adalah memberan Plasmanya Next struktur berikutnya Adalah sitoplasma Sitoplasma dikenal juga Dengan istilah Cairan sel Dan sitoplasma bakteri Itu tidak banyak Mengandung organel Beda dengan manusia Yang begitu banyak Organel-organelnya Ya untuk bakteri Organelnya itu adalah Ribosom Kromosom Dan inklusi Nah semua ini kan Struktur dasar semua Ya kita bahas Satu-satu ribosom dulu Nah ribosom ini adalah Organel yang tersebar Dalam sitoplasma Jadi disini nih Kalau ini sitoplasma Ini materi genetiknya Maka nih yang Titik-titik ini Itu adalah ribosom Ya fungsi ribosom Adalah untuk Sintesis protein Next berikutnya adalah Materi genetik Ya materi genetik Dari bakteri itu Tidak dalam bentuk Kromosom ya Tapi dalam bentuk Benang-benang Dikenal dengan silah Benang-benang kromatin Atau bisa juga Kita sebut sebagai Rantai DNA Terakhir struktur dasar Adalah inklusi Inklusi itu adalah Butiran-butiran Di dalam tubuh bakteri Yang berfungsi Untuk menyimpan Cadangan makanan Cadangan makanannya Apa saja sih Yaitu pertama Lemak Karbohidrat Fosfat Dengan sulfur Ini cadangan makanan Pada bakteri Nah ini lemak Yang kayak gini nih Kemudian kalau dalam bentuk Karbohidrat itu Glikogen ya Yang ini nih Ini glikogen Yang buletannya ini Yang ini Ya ini buletannya nih Yang glikogen Kemudian kalau Fosfat Yang ini ya Ini fosfat Seperti itu Kalau lemak Ini dia Ya selanjutnya adalah Struktur tambahan Nah struktur tambahan ini Hanya terdapat pada Bakteri-bakteri tertentu Yang pertama itu Strukturnya adalah Kapsul atau Lapisan nendir Ya kapsul atau Lapisan nendir Itu adalah Lapisan yang berada Di luar dinding sel Jika lapisan tersebut Tebal Dinamakan kapsul Tapi kalau misalnya Lapisan tersebut tipis Dikenal dengan istilah Lapisan nendir Lapisan kapsul ini Terdiri atas Polisakarida dan air Polisakarida itu Karbohidrat ya Dengan air Jadi berlendir jadinya Nah ini dikenal dengan Istilah kapsul tadi Nih Ini kan bakterinya nih Ini kan bakterinya nih Ini kan bakterinya Nah ini sekelilingnya nih Ini dikenal dengan Istilah lapisan kapsul Ya fungsi lari Lapisan kapsul itu ada Yang pertama adalah Untuk membantu Sel bakteri melekat Pada permukaan Atau sel bakteri lainnya Contohnya Ini ya Streptococcus mutans Dimana dia melempel Pada permukaan Gigi manusia Nah pada saat kemudian Bakteri tersebut Nempel di gigi Ini tidak bisa dilepas Hanya dengan Menggunakan lidah gitu Perlu deterjen ringan Seperti yang ada Dalam pasta gigi Baru kemudian bisa Menghancurkan Polisakarida Atau lapisan lendirnya Sehingga kemudian Dia lepas Jadi menempelnya ini Kenapa? Karena ada lapisan lendir Atau kapsul Yang sifatnya lengket Karena terbuat dari Karbohidrat dengan air Jadi seperti nasi Yang lembek Dan bisa kita gunakan Untuk lem Mengganti lem Nah inilah yang nempel Di gigi kita Yaitu streptococcus mutans Dan inilah yang menyebabkan Kemudian gigi Menjadi berlubang Kemudian fungsi Kapisan kapsul berikutnya Adalah untuk pertahanan Bakteri dari sel-sel phagocyt Jangan lupa bahwa Di mulut manusia Itu kan ada air liur Dan air liur itu kan Mengandung Sel-sel darah putih Yang berfungsi untuk Membunuh kuman penyakit Nah Kalau kemudian Ada bakteri yang nekat Nempel di gigi Dan di gigi tersebut Ada air liur Tapi kemudiannya dia tidak Dia tidak dibunuh Itu kenapa demikian Karena dia mengandung Lapisan kapsul Yang menyelimuti Bakteri tersebut Sehingga kemudian Sel phagocyt manusia Tidak mampu Untuk mendeteksinya Dan menganggap Ini adalah makanan Bukan bakteri Karena dia dilindungi Lagi lapisan karbohidrat Jadi dianggap Bukan sebagai kuman penyakit Next berikutnya adalah Melindungi sel bakteri Saat mengalami kekeringan Lapisan lendir itu kan Dia bentuknya gel gitu ya Padat Maka pada saat kemudian Kondisi di lingkungannya Itu kering Maka dia bisa bertahan Agak cukup lama Dibandingkan yang tidak Memiliki lapisan lendir Gampangnya ginilah Kalau ada agar-agar Dengan air Sama-sama segayung Yang habis duluan Yang mana menguap Air tentunya Agar-agar paling Hanya turun beberapa Milli atau beberapa senti Gitu ya Menguapnya Jadi itulah fungsi Dari lapisan lendir Tadi itu melindungi Sel bakteri Saat mengalami kekeringan Ya ini yang tadi Saya bilang Ini yang saya bilang tadi Streptococcus mutans Yang menempel di gigi Yang menyebabkan gigi berlubang Kenapa bisa gigi berlubang Berlubangnya Karena streptococcus mutans Itu akan menghasilkan Zat asam Yang akan menggerus Lapisan email gigi Ya struktur selanjutnya Adalah flagela Struktur flagela itu Berbentuk patang Atau spiral Yang menonjol Dari dinding sel Jadi seperti ini Jadi ini kalau misalnya Ini adalah bakteri Maka ini adalah flagelanya Jadi dia menonjol Dari dinding sel Tersusun atas protein Dan fungsinya adalah Sebagai alat gerak Jadi pada saat bakteri Pengen jalan ke sana Ini dia akan diputar Diputar Sehingga kemudian Ada timbul gaya dorongan Untuk ke arah sana Ya berdasarkan jumlah Dan letak flagela Maka bakteri Dapat dibedakan Menjadi empat Pertama adalah Bakteri yang dikenal Dengan istilah monotrik Atau polar Yaitu bakteri Hanya memiliki Satu flagelum Yang seperti gambar yang sebelumnya Itu cuma satu flagelanya Nah yang seperti ini Ini dikenal dengan istilah monotrik Ada juga yang disebut Sebagai lovotrik Yaitu Banyak flagela Tapi hanya di satu sisi Sel bakteri Seperti ini Ini disebut sebagai lovotrik Jadi cuma di satu titik Kemudian banyak flagela Kemudian berikutnya adalah Amfitrik Dari kapal amfibi Jadi dua ya Yaitu satu Atau banyak flagela ya Bisa satu Kemudian di sini satu Itu udah amfitrik Kemudian bisa juga banyak Seperti ini Di sini juga banyak Ini dikenal dengan istilah amfitrik Terakhir yaitu peritrik Peri itu kan tepi pinggir Trik berarti semuanya di pinggirnya Nah seperti ini Ini dikenal dengan istilah peritrik Hati-hati ulangan sering keluarnya Ya selanjutnya adalah Vakuola gas Ini dimiliki oleh bakteri yang hidup Di habitat akuatik Atau air ya Dan dibentuknya dari protein Namun bukan sebagai cadangan energi Tapi melainkan untuk Pembentukan Vakuola gas Nah fungsi Vakuola gas ini Dengan Vakuola dengan gas Berarti dia fungsinya adalah Sebagai pelampung Untuk bakteri-bakteri yang hidup Di air Jadi pada saat kemudian Bakteri ini ingin ke arah Ingin ke permukaan air Maka kemudian Vakuola gas ini Akan diisi oleh gas Sehingga kemudian Berat jenisnya jadi berkurang Sehingga kemudian Bakteri akan keangkat ke atas Pada saat kemudian Siang hari terik panas Maka kemudian Bakteri tidak akan tahan Ada di atas permukaan Maka kemudian Dia akan keluarkan gasnya Keluar dari Vakuola gas Maka kemudian Berat jenis bakteri itu Akan jauh lebih berat Dibandingkan dengan air laut Ataupun air tawar Maka kemudian Bakteri tersebut Akan turun ke bawah Jadi begitu cara menghindari Dari sinar matahari Yang trik itu Dengan menggunakan Vakuola gas Bisa juga untuk fotosintesis Bakteri-bakteri yang fotosintesis Itu hanya Vakuola gas Sebagai pelampung Tadi untuk mengatur Naik turunnya Di permukaan air Yang selanjutnya adalah Vimbrae Vimbrae ini fungsinya adalah Untuk melekatkan diri ke permukaan Sel-sel jaringan hewan Atau bakteri yang diinfeksinya Jadi Vimbrae ini Umumnya dimiliki oleh Bakteri-bakteri yang patogen Atau yang menyebabkan penyakit Nah seperti pada virus Dimana kemudian Sebuah bakteri Ingin menyebabkan penyakit Pada indangnya Maka dia harus menempel dulu Nah alat untuk menempel Pada bakteri Itu adalah Vimbrae Nah bentuknya seperti ini Ini Vimbrae ini Kalau ini adalah Flagella yang tipikal Peritrik ya Nah Vimbrae itu Lebih kecil-kecil seperti ini Yang pendek-pendek ini Tapi ini walaupun kecil-kecil Begitu kemudian menancap Ke sel indangnya Maka akan sulit Untuk dilepaskan Contohnya adalah Neisseria gonorrhea Menyebabkan kencing nanah Pada manusia Jadi bayangin Saluran kencing laki-laki Yang kecil Begitu lubangnya Itu bakteri hidup Di saluran tersebut Padahal nanti ada air kencing Yang akan menggerus dia Bisa lepas Tapi ternyata tidak lepas Kenapa? Karena dia menempel Dengan rat pada dinding sel Pada membran sel manusia Sehingga kemudian Walaupun ada arus air kencing Dia tidak akan terlepas Karena ada Vimbrae-nya Berikutnya adalah Vili Vili sama strukturnya Dengan Vimbrae Tapi bedanya adalah Kalau Vili itu lebih panjang Dan jumlahnya tidak banyak Nanti saya jelaskan lebih lanjut Bahwa Vili itu Peratnya adalah Untuk konjugasi Dan ini adalah Istilah reproduksi Habis ini kita bahas Tentang reproduksi pada bakteri Ini ada struktur tambahan terakhir Pada bakteri Yaitu endospora Dari kata endo di dalam Spora Berarti spora yang diproduksi Di dalam tubuh bakteri tersebut Nah biasanya Endospora ini diproduksi pada saat Bakteri dalam kondisi lingkungan Yang tidak menguntungkan Untuk kehidupannya Misalnya sumber makanannya Tiba-tiba sudah hampir habis Maka kemudian Bakteri akan membentuk Endospora seperti ini Jadi research ya Sumber dayanya itu Akan dikonsentrasikan Kemudian diselimuti Lapisan yang cukup tebal Yang tidak bisa ditembus Oleh bahan kimia Maupun alkohol Dan kalau kondisinya kemudian Kembali normal atau baik Maka dia bisa bergerminasi lagi Membentuk bakteri yang baru Jadi itu teknik endospora Nah endospora ini Umumnya pada beberapa Jenis bakteri Yang menyebabkan penyakit Yaitu seperti Bacillus antarax Yang menyebabkan penyakit antarax Clostridium tetani Yang menyebabkan penyakit tetanus Ya berikutnya terakhir Kita akan bahas tentang Reproduksi pada bakteri Reproduksi pada bakteri Itu dibagi menjadi dua Yaitu aseksual dan paraseksual Reproduksi aseksual itu adalah Reproduksi Tanpa keterlibatan individu lain Jadi Dia hanya Butuh dirinya sendiri Kemudian dilakukanlah Pembelahan diri Sehingga kemudian dihasilkan Dua bakteri yang sama Jadi bakteri itu tidak perlu Ada bakteri laki-laki Perempuan Kemudian kawin Kelamaan Seperti itu Dia cukup Satu jenis bakteri aja Kemudian dia Melakukan aksi Pembelahan diri Sehingga kemudian dihasilkan Dua bakteri baru Seperti itu Itu dikenal dengan Istilah pembelahan binar Jadi pembelahan binar itu Adalah pembelahan yang terjadi Secara langsung Dari satu sel Kemudian membelah menjadi Dua sel anakan Contohnya gambar ini Untuk pembelahan binar itu Ada dua tahap Pertama adalah pembelahan inti Atau dikenal dengan Istilah karyokinesis Dan yang kedua adalah Pembelahan sitoplasma Yaitu Sitokinesis Nah karyokinesis Atau pembelahan inti Sebenarnya bukan intinya Membelah Tapi mengkopi dirinya Menjadi dua Seperti saya belitahukan sebelumnya Bahwa materi genetik itu Mirip seperti buku resep Cara bikin bakteri Kalau dalam hal ini ya Maka buku resep Dari bakteri tersebut Harus dikopi dulu Menjadi dua Nah nanti kemudian Terpisah kopinya Masing-masing Ke ujung Atau ke kutub Kemudian barulah Plasmanya mengalami Pelekukan ke dalam Dan makin lama Makin ke dalam Dan kemudian Memisahkan sitoplasma Menjadi dua Sehingga dihasilkanlah Dua bakteri Yang memiliki Materi genetik yang sama Jadi pada pembelahan binar Atau aseksual ini Sifat anak-anaknya Yang dihasilkan Itu sama seperti Sifat induknya Hanya ukurannya Lebih kecil aja Tapi lama-lama Nanti akan tumbuh Dan berkembang Jadi seperti ini lagi Dan siap melakukan Pembelahan binar lagi Itu Reproduksi secara aseksual Sekarang kemudian Ada istilah Reproduksi paraseksual Apa itu? Reproduksi paraseksual Itu adalah Reproduksi Tanpa penyatuan Sel kelamin Sel kelamin itu Ada dua ya Sel kelamin jantan Dan sel kelamin betina Kalau di manusia Sel kelamin jantannya Disebut sebagai sperma Kalau kemudian Sel kelamin betinanya Di manusia disebut Sebagai sel telur Nah pada saat Kemudian sel sperma Bersatu menjadi sel telur Maka kemudian Timbulah zigot Nah zigot nanti Berkembang Jadi morula Bastula Gastrula Yang akan kita pelajari Lebih lanjut Sampai kemudian Jadi janin Dan kemudian Lahir jadi bayi Seperti itu Bakteri itu Tidak perlu Ada sperma Dengan sel telur Kemudian nyatu Dia gak perlu Nah reproduksi yang semacam ini Dikenal dengan paraseksual Yaitu reproduksi Tanpa menyatunya sel kelamin Lalu kalau gak nyatu Apa yang dilakukan? Yaitu Hanya pertukaran Materi genetik saja Nah maksudnya Seperti apa? Contohnya seperti ini ya Contoh ada bakteri Yang kemudian Dia resisten terhadap Antibiotik Amoksilin Jadi dia kebal Terhadap antibiotik Amoksilin Dan kemampuan kebalnya Itu disimpan dalam Materi genetik Yang disebut sebagai Plasmid Contohnya ini ya Seperti itu Nah ada bakteri Yang kemudian Dia tidak tahan terhadap Antibiotik Amoksilin Jadi kalau kena Antibiotik Amoksilin Dia langsung mati Kalau ini gak Dia kebal Karena dia sudah belajar Bagaimana cara mengatasi Antibiotik tadi Nah kemudian Kemampuan belajarnya Itu disimpan dalam Bentuk plasmid Seperti ini Nah bakteri ini Uniknya adalah Dia mampu untuk Menyalin Kemampuan Untuk resisten Atau kebal terhadap Antibiotik Penisilin Kemudian Hasil kopiannya Itu bisa diberikan Ke bakteri yang tidak kebal Tadi Maka pada saat Kemudian bakteri yang Tidak kebal Tadi mendapatkan Kopian dari Materi genetik Untuk kemampuan Kebal terhadap Antibiotik Penisilin Maka pada saat Kemudian bakteri ini Telah menerima Kopiannya Maka kemudian Bakteri ini akan Langsung kemudian Jadi kebal dan Sama seperti yang ini Nah perubahan Yang tadinya Ini kemari Itu dikenal dengan Islah reproduksi Paraseksual Yaitu Diasilkannya Individu baru Yaitu ini Yang tadinya Dari sini jadi ini Ini kan baru ya Kan konsep reproduksi Itu kan Menghasilkan Individu baru Jadi Mau barunya adalah Dia berubah Dari tadi bisa Jadi Yang tadinya Tidak bisa Jadi bisa Yaitu Sudah dikenal dengan Islah reproduksi Karena dia langsung Sudah berubah Strukturnya Nah perubahan ini kan Tanpa ada perleburan Sel kelamin nyantan Sel kelamin betina Nah maka disebutlah Ini dengan istilah Paraseksual Nah paraseksual itu Ada tiga Pertama adalah Konjugasi Konjugasi itu adalah Berpindahnya materi genetik Dari satu bakteri Ke bakteri lain Melalui saluran Konjugasi Yaitu Vili Nah ini yang tadi Yang saya bilang Vilia Jadi Seperti jembatan Kalau ini tadinya Kemudian kebal Terhadap antibiotik Kemudian Dia mengkopi Kemampuan tersebut Kemudian diberikan Ke bakteri lainnya Yang tidak mampu Untuk menghadapi Antibiotik Penisilin Maka begitu Dia dapat kopiannya Maka dia kemudian Akan kebal terhadap Antibiotik Penisilin Nah ini dikenal Dengan istilah Konjugasi Yaitu berpindahnya Materi genetik Dari satu bakteri Ke bakteri lain Melalui saluran ini Saluran ini Saluran ini dikenal Dengan istilah Vili Atau Vilia Next berikutnya Adalah Paraseksual Transformasi Ya transformasi Ini mirip Layaknya Seperti kalian Main game Free fire Pada saat Kemudian ada Temannya Itu Atau musuhnya Mati Maka kemudian Kita akan Mengambil Bahan-bahan Yang kita butuhkan Misalnya Senjata Kemudian Granat Atau Lain-lainnya Yang tidak kita butuhkan Peluru Dan lain-lain Yang kita tidak punya Senjatanya Kan kita buang-buangin Nah bakteri itu Ternyata punya Kemampuan tersebut Jadi pada saat Ada bakteri yang mati Maka kemudian Kalau dilihatnya Ada materi genetik Yang cukup bagus Dan kebetulan Bakteri tersebut Tidak memilikinya Dia bisa memasukkannya Kedalam tubuhnya Dan kemudian Jadi bagian dari tubuh dia Nah Proses pengambilan ini Dari luar ke dalam Ini dikenal dengan Itulah Transformasi Nah bedanya Dengan konjugasi Kalau transformasi ini Tidak ada kontak langsung Dengan Fili seperti Laiknya dikonjugasi Jadi beda transformasi Dengan konjugasi Kalau dikonjugasi itu Ada jembatan Untuk menghubungkan Antara satu bakteri Dengan bakteri yang lain Dan materi genetiknya Lewat jembatan tadi Kalau ini enggak Jadi bakterinya Pada saat ngambil Posisinya dia udah Tidak kontak lagi Dengan bakteri yang Memiliki materi genetik tersebut Karena bisa jadi Bakteri tersebut telah mati Seperti itu Terakhir Paraseksual Yaitu Transduksi Nah proses transduksi ini adalah Proses pemindahan materi genetik Melalui perantaran virus Seperti kemarin kita telah belajar Bahwa virus itu kan ada Yang disebut sebagai Bakteriofage Yaitu virus yang menginfeksi bakteri Nah pada saat kemudian Virus ini menginfeksi bakteri Kan virus ini akan melakukan Aksi Absorpsi Kemudian penetrasi Kemudian nanti dia akan kontrol Materi genetik induk Induknya untuk memikir Bahan-bahan tubuh virus Kemudian Nanti dirakit Nah pada saat perakitan Kadang-kadang terjadi Kesalahan di mana Materi genetik Yang dimasukkan Kedalam palanya Virus Itu bukan materi genetik Dari virus Tapi melainkan Dari bakteri yang Di infeksinya Jadi masuk nih Nah disini Dianimasiin Warnanya biru nih Ini kan materi genetik Yang udah dihancurkan Tapi kan masih dalam Bentuk serpihan Serpihan Nah begitu kemudian Virus membuat Bagian-bagian tubuhnya Termasuk dengan materi genetik Kadang-kadang Materi genetik bakteri Itu masuk ke dalam Kepalanya virus Jadi isinya ini adalah Materi genetik Dari bakteri Bukan virus Nah pada saat kemudian Dipecahkan Dan kebetulan ini Kemudian Menginfeksi Tubuh bakteri yang baru Maka pada saat disuntikkan Ini adalah materinya Materi genetik Bakteri yang mati Tadi yang lama Yang sebelum Dia infeksi Sehingga kemudian Nanti karena ini adalah Berasal dari bakteri Dan tidak memiliki Sifat yang jahat Buat bakteri tersebut Maka bisa jadi Ini kemudian Merupakan sifat yang Menguntungkan Dan jadi bagian Dari tubuh bakteri tadi Maka kemudian Bakteri ini Akan mendapatkan Materi genetik yang baru Nah pada saat kemudian Materi genetik yang baru Itu didapatkan Maka kemudian Akan terjadi perubahan Pada bakteri tersebut kan Misalnya contoh Ini adalah materi genetik Untuk kebal terhadap Antibiotik Pinisilin Maka bakteri ini Pada saat awalnya Tidak kebal Jadi kebal Nah ini dikenal dengan Istilah paraseksual Yang transduksi Dimana Proses pembinaan Materi genetik Dari Satu bakteri Ke bakteri yang lain Itu melalui Virus Tanpa sengaja Kayak gitu Ya demikian Pembahasan tentang Kingdom Monera Dimana kita telah Belajar tentang Arche bakteria Dan EU bakteria Dan kita sudah belajar Tentang bakteria Secara detail Dari sejarahnya Sampai dengan Strukturnya seperti apa Terakhir sampai dengan Reproduksinya Sampai ketemu dengan Video selanjutnya Itu kita akan bahas Tentang cyanobacteria Beserta dengan Peran bakteri Dalam kehidupan manusia Demikian terima kasih Saya doakan kalian Sukses belajarnya Dan mendapatkan Nilai-nilai biologi Yang bagus-bagus Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.